Mencuatnya kasus dugaan pengoplosan beras kemasan yang diungkap pihak kepolisian beberapa waktu lalu, menurut Sri Rahayu, pengamat ekonomi yang juga Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. Terjadinya kasus dugaan pengoplosan beras ini disebabkan kurangnya perhatian dari pemerintah dan masyarakat terhadap pengolahan beras. Selain itu, mata rantai pendistribusi beras yang dinilai terlalu panjang. Dimulai dari petani, pengepul, penggilingan, dan pengusaha atau pengemas dan pendistributor, menimbulkan kesempatan untuk dilakukan kecurangan oleh berbagai pihak. Panjangnya mata rantai ini juga akan mempengaruhi harga. Banyaknya distribusi, tapi mata rantainya ini yang terlalu panjang. Sehingga di sini dengan panjangnya mata rantai, kecenderungan orang untuk bermain itu sangat tinggi. Jadi misalnya di pihak agen, apa motifnya? Karena ingin mengejar keuntungan yang sebesar. Untuk mengantisipasi hal tersebut agar tidak terulang, sebaiknya mata rantai pengolahan beras hingga ke tangan konsumen dapat diperpendek.